Itu ada Wang Zulu Wang Zulu itu termasuk salah satu Restoran favoritnya Mas Awi Jadi Karena ini Favoritnya orang Indonesia Mas Awi Dia Wang Zulu ini Udah kerjasama dengan travel Semua travel itu langsung kerjasama dengan dia Langsung makan disini Jadi saya pernah nyoba kesana Memang rasanya manyus Kita sudah ada Kita sudah ada di parkiran Dan inilah Inti daripada Pasar Balat Cornes Yang biasanya jamaah umroh Atau jamaah haji itu Apa kawasan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Awi Kali ini saya ditemani oleh Samsuri Ikram dan Ini ahlul Jeddah Kalau saya ahlul Mekah Penduduk Mekah penduduk Jeddah Berhubung saat-saat ini di kota Jeddah Saya akan eksplor Situasi dan kondisi terkini Sekarang benar-benar normal Karena sudah tidak ada yang namanya Jaga jarak Kita ngumpul-ngumpul bebas disini Karena Corona sudah meredah Tidak pakai masker juga gak apa-apa Sekarang disini Kalau gak pakai masker disini gak dilarang Gak bebas Gak ditilang Gak ditilang Cuman kita itu Bebas masker Sekarang kita itu protect dirinya sendiri Pakai masker Jadi kesadaran Jaga-jaga sendiri Kita kesadaran diri sendiri Untuk pakai masker Kalau gak pakai juga gak apa-apa Kita akan Lihat situasi Kondisi terkini Assalamualaikum Alah, friend Filipina atau Indonesia? Apa-apa? Bagus Indonesia atau Filipina? Filipina Kamasetaka Kamasetaka Oke Ini Kamasetaka Alhamdulillah Sudah makan? Belum Belum Mau ditraktir Iya Mau-mau-mau ditraktir Masya Allah Filipini Jadi ternyata Disini tuh Dijetai ini Banyak orang-orang Filipina Filipina Banyak sekali Karena ini di Balat Cornes Pasarnya Jamaah Jidhan Umroh Saya ditemani oleh Dario Famili Samshul Ikram Nanti silahkan Mampir ke jenengah Dario Famili Dan Samshul Ikram Dia banyak mengeksplor Tentang Kota Jeddah Terutama ini Samshul Ikram ini Tentang Master Fishing Tukang Mancing Master Fishing Jeddah Kalau mau belajar mancing Langsung aja Hubungin di Master Fishing Jeddah Kita mau eksplor dulu Pinggiran-pinggirannya Ini Ini Di depan itu Anak apa Pak? Ada apa di depan itu? Ini semuanya Ada Mas Awai Pertukuwan-pertukuwan Di sini lengkap Di sini Tapi karena sekarang Ini umrohnya ditutup Selama hampir Dua tahun ya Jadi pertukuannya Ini yang sebelah kanannya Itu liatin Mas Awai Jadi ditutup Semua ini Oh iya ya Allah Ambil 50% Tapi sekarang kan sudah ada kabar gembira Pak Samshul Jadi Jadi Umroh dari Indonesia Sudah di Diatur ya Caranya ya Teknisnya Untuk Bisa masuk ke Arab Saudi ini Sudah diatur Kemudian Kemudian di Saya berkunjung Di Masjid Mekah Di sana sudah Jamaah-jamaah dari Malaysia Dari Turki Dari Iraq Dari Bangladesh Banyak sekali Ditemukan di sana Dan Insya Allah Dalam waktu dekat Jamaah Indonesia Akan datang Dan nanti kalau datang Silahkan kunjung ke Balat Kornes Pasarna Jamaah Haji dan Umroh Salah satunya Di sini juga Ada Toko Tas Ini termasuk yang Branded atau bukan Mbak Branded Oh Branded ya Pantesan Oh iya Berarti Berarti Kecil itu Hampir Itu Satu juta itu Berarti ini Original ya Original ya Ini ada Christian Ini ibu-ibu Saya Saya terkira itu Banyak ibu-ibunya Banyak Madame Ini ada Tis Tiandor Harganya 200 Rial Ini Dior Ini apa Ini Coach 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 230 Kalau Kalau ibu-ibu Pasti paham ya Harga-harga Atas Branded ini Gucci Juga ada Di sini Harganya Tapi di atas 200 Rial Gak apa-apa Mahal Tapi kalau Baranya itu Bagus Awet Dipakai Nyaman Ini juga Ada Toko Mas Toko Mas Mungkin Silahkan Mampir 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 ke Toko Mas Di Balat Korne Kalau Yang Mau pulang Uangnya Sisa Banyak Beliin Mas Saja Disini Dan Disini Bukan Saja Di Luarnya Di Dalamnya Ini Juga Di Dalam Ini Juga Pada 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 Juga Banyak Pertukaan Tapi Saya Mengintip Saja Saya Mengintip Saja Di Dalam Ini Ada Toko Toko Mas Ini Toko Toko Mas Ini Ada Toko Ake Ini Ini Ada Ake Ake Ada Ini Toko Toko Ake Ada Ini Di Balat Kornes Jeddah Berhubung Adhan Kita Stop Dulu Kita Lanjut Lagi Setelah Adhan Dan Disini Juga ada Street food Juga Di Kawasan Balat Kornes Ini Khususnya Ini Sarapan Assalamualaikum Mudir Hada Sismu Sahurma Ini Sahurma Ya Namanya Dalam Bahasa Arab Sahurma Sahurma Ayam Ini Caranya Sarang Iris Sahurma Jadi Saya Akan Menikmati Street food Yang Ada Di Balat Kornes Ini Bersama Syamsuri Ikram Kita Makannya Di Pinggir Jalan Begini Nanti Makannya Di Pinggir Jalan Seperti Ini Nanti Di Sini Street Food Ini Street Food Ini Juga Pakai Bahasa Indonesia Saya Review Oh Iya Ini Street Food Ini Ada Asirnya Pakai Bahasa Indonesia Delima Mangga Jambu Kiwi Ceruk Kopi Susu Kopi Susu Kopi Hitam Teh Assalamualaikum Gimana Kabarnya Bagus Ini Salah Satu Madura 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 Dara Macam Katanya Madura Yang Jualan Disini Ada Bakso Juga Ini Street Food Yang Ada Di Balat Cornes Mekah 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 Mereka menunya menu catering ya Bosan kemudian ketika kesini bisa menikmati disana di depan itu ada Wong Solo, restoran Wong Solo Itu di depan itu restoran Wong Solo itu ya Wong Solo Indonesian Restoran Wong Solo Kemudian ada lagi toko Sultan Ada lagi disini ada di depan sana restoran Garuda Kemudian diseberang sana juga ada Mang Udin Nanti saya akan menuju ke Mang Udin ya Tapi sebelum menuju Kang Mang Udin Saya akan menikmati street food yang ada di kawasan ini Bersama Pak Samsuri Ikram dan Dahria Famili ya Nah ini street foodnya Kita akan menikmati street food yang ada di Balat Kordes bersama Dahria Famili Silahkan mampir ke channelnya Dahria Famili Ini familinya keluarganya nih Mbak Dariaya Ini anaknya umur berapa ini? Ini umur 9 Ini umur? Itu umur 20 Udah lulus SMA berarti? Udah Oh disini Sanawi berarti? Iya udah Udah lulus ini Udah lulus Masya Allah Ini anak saya Mas Awil sekarang masih nunggu ya Nunggu apa? Masih nunggu ini panggilan kuliah Itu kuliah di Mesir Anasar Jadi Masya Allah Mudah-mudahan berhasil ya Jadi keluarganya Mbak Dahria Famili ini Tinggalnya di Kota Cecah udah lama ya Jadi ini kelahiran disini semua ya? Iya Oh Masya Allah Mbak Dari itu saya tadi kesini Ditemani oleh Dahria Famili Bersama Sama Suri Ikram ini Untuk melihat suasana terkini Kornet Pasar Kornet Pasar Jambah Haji dan Umrah Oke kita nikmati dulu Wow udah datang ini Udah datang ini Namanya apa ini Mbak Dahria? Ini Sawarma Oh Sawarma Sawarma itu bahannya dari apa? Bahannya ada roti Dalamnya ayam Sama sayuran Oh gitu Perlu dibuka? Iya Saya mau ngincipin satu Aduh saya mau ngincipin satu nih Mbak Dahria Aduh Mantap 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 Bismillah Ini Bangsa Warma Bangsa Hurma Bismillahirrahmanirrahim Ini dalemannya Oh dalemannya seperti ini Coba lihat seperti apa Mbak Dahria Oh seperti ini ya Dalemnya Ada kentang Ada ayam Dan minumannya Ini Mbak Dahria Amdiat Atau Merinda Ini kayak gini ya Sekarang saya akan menikmati dulu ya Mbak Samsuri Iya Masya Allah kita bersama Mas Awi ini Menikmati Mukbangnya di Syahudi Arab Ya makan Sekarang kita mau Minumnya Ini apa minum asir Apa jus Minum sepsi Mas Awi Barang lah Barang Yang penting Kita Makan ya Sebenarnya kita ini Bebas masker Cuman Karena kita ngejaga sendiri Jaga sendiri Kita pakai masker Jaga prokas Jaga prokas Masalah Oh iya lah Ini Mas Awi Oh mele itu Oh berapa gak mele itu Kita ini makan ini Mas Awi Tenang Enak Oh seolah kita ya Makan sawarma ini Jadi Udah Sarapannya Tapi udah Ada nih Habis sholat Duhur Sarapannya Karena udah biasa disini Sarapan itu Udah biasa Kalau orang sini Kadang sarapannya itu Jam 4 Jam 3 Jam 3 sore Baru bangun Baru bangun Dia sarapan Baru pesen kebelah Hah Pesen sawarma kebelah Oh iya Aku lagi Amat Jip Jip wahit sawarma Wahit Wahit Wah ada takmiah itu Mas Awi Senanganku takmiah Kenapa beli sawarma ini Udah terlanjur pak Oh iya terlanjur ya Tapi sawarma itu Makanan saya favorit Tahu apa Bukan sawarma takmiah Itu makanan favorit saya Senangannya saya Cuma lah Murah lagi Harganya Ini pertokongan Tutup semua ya Kita telah selesai Mukbang saharma Dan akan melanjutkan lagi Untuk melihat Situasi dan kondisi Pasar Balat Kornes Pasarnya Jamah Haji dan Umroh Ketika transit Mau pulang ke Indonesia ya Nah ini saya ditemani Keluarga Dahria Family ya Ini ahlul jedah Penduduk jedah Karena udah puluhan tahun Tinggal di jedah Nah di depan ini Ada beberapa restoran Dan pertokohan Ada toko Sultan Toko Garuda Saat ini sedang tutup Restoran Garuda Sedang tutup ya Karena ada renovasi Insya Allah Dalam waktu dekat Akan buka Kemudian di depan itu Ada Wong Zulu Waduh Wong Zulu itu Termasuk salah satu Restoran favoritnya Mas Sawi Karena ini favoritnya Orang Indonesia Mas Sawi Dia Wong Zulu ini Udah kerjasama dengan travel Semua travel itu Langsung kerjasama dengan Dia langsung makan disini Jadi saya pernah Nyumpa kesana Memang rasanya Manyus Iya Manyus Itu Wong Zulu Kita sudah ada Kita sudah ada Di parkiran Dan inilah Inti Daripada Pasar Balat Kornes Yang biasanya Jama Umroh Atau Jama Haji Itu hapal Kawasan ini ya Nah ini Di depan sana itu Ada Bakso Mang Udin Kenapa disini tuh Tempatnya Disukai oleh Jama Haji dan Umroh ya Dikunjungi Yang harus dikunjungi Biasanya seperti itu Karena Sejuk ya Walaupun ini sudah siang hari Sudah dohor Ini udaranya semilir Karena ini dekat Dengan laut merah Dengan Pelabuhan Yang ada di kota Jeddah Mainan-mainan Jadi Kalau Lihat mainan ini Saya ingat Teman saya Sahabat Kacong Kenapa Sahabat Kacong dulu Pernah kerja disini Iya Jadi pertama kali Saya kenal Sahabat Kacong Disini dia Jualan Mainan disini Sahabat Kacong Pernah disini Pernah jualan kerja disini Padahal saya Sudah lama disini Tidak tahu Kalau sahabat Kacong Kerja disini Saya tahu Dulu Sudah 27 tahun Ini disini Sama keluarga Tidak tahu Kalau sahabat Kacong Kerja disini Pernah kerja disini Jadi sahabat Kacong Dulu itu pernah kerja disini Ini Toko mainan ini Oh toko mainan Nah dan saya Kenalnya disini Kemudian Bahkan saya Mau beli mainan Juga disini Dan dikasih diskon Sama sahabat Kacong Tapi sekarang Sahabat Kacong Kena musibat Kita doakan Sama sahabat Kacong Cepat selesai Masalahnya Iya cepat Cepat diperkumpul Dengan keluarga Amin Amin Jadi kita sebagai WNI disini Turut perhatian juga Kita cuma bisa Mendoakan aja Jadi kalau untuk Menolong itu Terus terang Tidak bisa Mas sahabat Dan disini itu Peraturan pemerintahnya Itu memang ketat sekali Betul Ini masih tutup ya Kopi susu Kopi hitam Tidak lupa Selamat datang Selamat datang Wijong Sumpeng Sugeng Rawuh Disini jual rokok Indo Aduh Jual rokok ini Ada rokok juga Lengkap semua Jadi Kondisinya saat ini Seperti ini Jadi Situasi Terkini ya Inilah suasananya Terkini Di kawasan Balak Kornes Ini menjelang Insya Allah Dalam waktu dekat Umroh Indonesia Akan dibuka ya Walaupun ini Saya beberapa hari yang lalu Melihat jamaah umroh Malaysia sudah ada Di Masjidil Haram Tapi Sepertinya Belum Digunjungi ya Jamaah Dari luar ya Selain Indonesia Karena disini Terus terang Hampir mayoritas Pengunjungnya adalah Jamaah dari Indonesia Ini Kedepan ini Ada Mang Udin Dan disana Ada Toko Ali Murah Sekian Tanya kali ini Tentang Suasana terkini Pasar Balak Kornes Pasarnya Jamaah Haji Dan Umroh Yang ada di Kota Cita Biasanya sebelum pulang Mampir ke sini Mudah-mudahan Tanya ini Bisa memberikan Manfaat untuk Para pemirsa semuanya Jangan lupa Apabila Kalau juga Share ke media Susah Seperti Facebook Whatsapp Dan lain sebagainya Jangan lupa Mampir ke channelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati